Rekonstruksi pembunuhan yang melibatkan dua teman sesama joki permainan tongsetan digelar Polres Pangkal Pinang bersama Jaksa Penuntut Umum Kejari Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Dalam 28 adegan yang diperagakan, terungkap pelaku menghabisi nyawa korban karena tidak terima ditegur saat mengupas kelapa di atas kursi. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Vicky alias Luak 30 tahun yang merupakan joki permainan hiburan tongsetan digelar di Polres Pangkal Pinang bersama Jaksa Penuntut Umum Kejari Pangkal Pinang. Satu persatu adegan diperagakan pelaku Hendry dengan korban yang diperagakan oleh anggota Polres Pangkal Pinang. Peristiwa naas bermula dari adegan ke-14 saat itu korban menegur pelaku untuk tidak mengupas kelapa di atas kursi. Pelaku yang tak terima langsung menyerang korban dengan sebilah parang ke arah tangan kanan korban. Aksi ini terjadi pada adegan ke-16. Korban yang tersungkur terus diserang pelaku berkali-kali ke beberapa bagian tubuh hingga ke adegan ke-25 yang membuat korban tewas di tempat. Kemudian di adegan ke-28 pelaku melarikan diri dengan sepeda motor. Rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sebelum perkara ini masuk ke tahap persidangan di pengadilan. Terima kasih. 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 Sebelumnya peristiwa tragis tersebut terjadi pada awal bulan Agustus lalu di mana korban ditemukan tewas dengan penuh luka bacok senjata tajam di tubuh. Namun tak sampai 2 jam melarikan diri pelaku berhasil ditangkap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.